Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 3. Pemimpin dalam jemaat Apa yang kukatakan ini adalah benar. Jika ada orang yang berusaha untuk menjadi penatua, mereka menginginkan pekerjaan yang baik. Seorang pemimpin harus cukup baik sehingga orang tidak dapat mencelahnya. Ia hanya mempunyai satu orang istri. Seorang penatua harus dapat menguasai diri dan bijaksana. Ia harus dihormati orang lain. Dia harus bersedia menolong orang dengan menerimanya di rumahnya. Ia harus mampu mengajar. Ia bukan peminum, bukan pemarah, tetapi peramah dan penuh kedamaian. Bukan cinta uang. Ia haruslah seorang pemimpin yang baik dalam keluarganya. Anak-anaknya taat dengan penuh hormat kepadanya. Jika orang tidak tahu cara memimpin dalam keluarganya sendiri, ia tidak dapat memimpin jemaat Allah. Seorang pemimpin, janganlah seorang yang baru bertobat. Sebab hal itu mungkin dapat membuatnya menjadi sombong. Dan dia akan dihakimi dengan cara yang sama seperti iblis dihakimi. Seorang pemimpin juga harus dihormati oleh orang yang bukan anggota-anggota jemaat. Sehingga ia tidak akan dicelah oleh orang lain dan terjebak dalam jerat iblis. Petugas di jemaat Sama juga dengan orang yang melayani sebagai pelayan khusus harus terhormat. Dapat dipercaya dalam ucapannya. Tidak pemabuk, tidak serakah. Mereka harus mengikuti iman yang ditunjukkan Allah kepada kita dan selalu melakukan yang baik yang diketahuinya. Engkau harus menguji mereka terlebih dahulu. Jika engkau tidak menemukan kesalahan, barulah mereka dapat melayani sebagai pelayan khusus. Demikian juga dengan perempuan. Mereka juga harus terhormat. Mereka seharusnya tidak mengatakan yang jahat tentang orang lain. Mereka harus mampu menguasai diri dan menjadi perempuan yang dapat dipercaya dalam segala hal. Laki-laki yang melayani sebagai pelayan khusus di jemaat hanya boleh mempunyai satu istri. Mereka haruslah seorang yang dapat mengurus anak-anak dan keluarganya sendiri dengan baik. Orang yang melayani dengan baik selaku pelayan khusus akan menerima tempat yang terhormat untuk dirinya sendiri dan mereka yakin akan imannya dalam Kristus Yesus. Rahasia Hidup Aku berharap untuk datang kepadamu segera. Tetapi aku menulis hal-hal ini untukmu sekarang. Jadi, jika aku tidak dapat datang segera, engkau dapat mengetahui cara orang harus hidup selaku keluarga Allah. Keluarga itu adalah gereja Allah yang hidup, yang mendukung, dan dasar kebenaran. Tidak diragukan lagi, rahasia ibadat kita sangat besar. Kristus ditunjukkan kepada kita dalam bentuk manusia. Roh membuktikan bahwa dia benar. Ia telah dilihat oleh para malaikat. Kabar baik tentang dia telah diberitakan kepada bangsa-bangsa. Orang-orang di dunia ini telah percaya kepadanya. Ia telah diangkat ke surga dalam kemuliaan.